gue baru pakai belum ada sebulan aja baru dua minggu doang pakai beres dari bengkel gue keluar dari bengkel dua minggu gue nren trouble terus ada aja penyakitnya sekarang kompresi bocor di mesinnya baru diturunin tapi enggak dibongkar semua ini cuma nanti bongkar headnya aja dilihat karena kompresinya bocor terus kemarin kan noken asnya kemakan noken as sama pelatuk soalnya si papasan noken asnya tuh ada cacat bukan cacat sih jadi noken as kan seharusnya kan ujungnya tuh harus jangan apa ya bulat gitu kan biar kalau pas naik tuh pelatuk nggak ini kan ini enggak jadi di bagian atasnya tuh ada bentuk runcing kotak di titik jadi ke pelatuk itu langsung udah pelatuknya kemakan nokennya juga akhirnya rusak ya udah akhirnya ganti noken as nmax yang lama tapi standar full standar noken asnya standar standar nmax old buat sementara nih dia ada bocor sedikit kompresinya di bagian sini karena paking sih masalah paking pakai paking BRT bawah nggak nggak kuat jadinya ini harus ganti paking tembaga nih boringnya tuh udah bagus dan lainnya aman jadi tinggal ganti paking aja ini nih headnya BRT klepnya 2219 di paling selain nanti dibersihin lagi udah bocor kompresi soalnya kemarin piston aman nggak ada baret ini noken asnya pakai yang nmax standar nmax ini nmax lama sambil nunggu yang BRT boringnya juga nih pakai ceramik yang BRT 63 Oke paling besok dateng pakingnya mah soalnya lagi di pesen pesen online tadi nggak dapet soalnya merek Asuka nah itu motornya tuh kebongkar tuh huh kejajan lainnya motor mah paling hari apa baru jadi soalnya pakingnya baru dateng besok paling dikerjain hari apa gitu jadi ini itu keluar ini masuk nah mau gimana lagi emang motor udah nggak bisa dipakai kemarin kompresi bocor nggak bisa jalan hujan jadi kita pulang pakai ini orang balik lainnya ah Sian di marah warga kita ngambil kenalpon dulu kita ngambil kenalpon dulu ganti noken as baru pakai BRT Mastercam tipe R2 kita pakai yang jelas-jelas aja lah pada kemarin ini bikin noken as malah-malah Rp 800.000 cok baru dipakai seminggu udah hancur noken asnya kemakan jadi kita pakai yang jelas-jelas aja BRT tipe R2 dan ini untuk bagian boring headnya ini pakai BRT 63 Ceramic head juga pakai BRT BRT 2219 clapnya jadi full BRT ini pistonnya kemarin kompresinya diturunin karena terlalu gede udah mau kompresinya gede dikasih packing biasa ya kompresinya bocor lah cu ini beli packing baru lagi Oke kita pasang sekarang kemarin kompresinya kemarin kompresinya kemarin kompresinya kemarin kompresinya kemarin kompresinya kemarin kompresinya Terima kasih telah menonton 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 Oke jadi ini udah kepasang Cuma kita ganti injektor lagi Ini ganti pake BRT yang 180 cc 8 hole Ini injektor lamanya Kegedean immung منco SCK sck ck Sangat 185 jol ini Rp80.000 ini tadi gak tau berapa dikasih ini mah oke langsung aja kita pasang injektor barunya karena kerasa sih pake injektor yang ini SCK240 ini borosnya minta ampun ngalahin 250 makanya mending sekalian diganti lah terlalu boros kalau ini mah motornya aja cuma 180 cc ser piston 63 ya kan oke langsung aja kita pasang oke jadi ini udah kepasang semua noken asnya tadi gue baru habis disetting ecu sekarang kita mau nyobain dulu settingan ecunya nanti kalau masih kurang enak settingan ecunya kita setting lagi sekarang kita setting lagi sekarang kita cobain dulu maksudnya karena tadi barusan pisan di barusan pisan beres di setting ecunya jadi kita cobain dulu suara mesin lebih halus anjir pake noken as BRT mah tuh gak ada suara ngetik lap lebih halus suaranya kalau pake noken as BRT kemarin pake yang custom suaranya beres di pisang ini pake yang R2 oh ada berebet di RPM 9010.000 jadi langsung tenaga drop berebet kita coba menter-menter aja dulu selamat menikmati masih ada berebet di RPM masuk VVA nya tadi mah kalau gak salah deh RPM ra pasti tadi ada berebet ORPM 9000 ada berebetnya tadi kita cobain dulu settingan ecunya gigi 4 sampe 100 gigi 5 tadi 120 dapet kayak enaknya tuh ya nyobain motor jam segini aja karena pas kondisi jalan sepi kan kalau siang atau sore gak bisa dia gak mau dibetot langsung motornya maunya diurut gasnya motornya gak mau dia gak mau kalau langsung dibetot maunya diurut gasnya dia maunya diurut gak mau dibetot langsung weh kita nyobain keliling-keliling udah enak belum cuma tadi pas mesin dingin baru nyala langsung berebet kayaknya harus panas dulu mesin wah ada berebet pas masuk VVA bawahnya aja sih yang masih kurang enak settingan ecunya tengah ke atasnya mah udah enak kurang bawahnya aja tapi emang sih kalau dibandingin sama yang kemarin no kenas custom yang lebih galak ini lebih enak yang ini yang kemarin mah gak enak beda jauh bisa sama pake apa sama apa BRT yang tipe R2 ini suaranya juga lebih halus kalau makin lo kenas BRT mah tapi yang mungkin buat kalian yang bingung mau pake yang tipe apa ya sebenernya nyesuain sama si spek mesin juga sih kalau yang standar apa full bawaan pabrik masih standar pake yang tipe S jadi gak perlu penyesuaian coakan clap atau apa dan lain-lain kayak gitulah kalau udah bore up bisa nyoba tipe T sama tipe R cuma kalau mesin udah bore up terus pake yang tipe S yang standar katanya sih bawahnya jadi lebih galak cuma atasnya gak ada gitu ya tapi ya tergantung dari settingan mesin masing-masing dia mah minta diurut gasnya jadi gak mau langsung dibetot gitu mintanya diurut baru tenaga keluar cuma motor ini gak enak buat bingung aja karena belakangnya terlalu tinggi cuma kalau dipendekin jelek liat aja soalnya badan besar kan badan naik kan besar jadi kalau pendek otomatis naik ya sobracker langsung habis ke lo kanan la pumera sobracker langsung habis enak anjak jalannya selamat menikmati 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 setting ecunya lagi, dihilangin berbece sama bawahnya di setting lagi nah paling gear sih, cuma ya gearnya mahal coba mau di setting mah ROZ belakang 800 coba, ini gearnya doang gitu paling yang ngakalin, naikin gear depan jadi 14 cuma nanti bawahnya kurang udahlah, sekirin mah udah lebih dari cukup lah kalau buat harian mah, tenaganya mau kencang gimana lagi anjir, yang penting mah, akselerasi enak, enteng bawahnya galak, atasnya ya nggak perlu top speed tinggi, yang penting adalah atasnya, tenaga atasnya sampai disini aja untuk videonya, dingin cok nggak kuat malam, settingan mesin juga pasti berubah kalau dingin ini mah udah, cukup dia keber-kebernya dingin aja, nggak kuat oke, kita mau balik dulu tangan udah dingin, karena emang ya Bandung kalau malam pasti dingin nanti kalau udah di setting lagi ya coknya, udah bener-bener enak baru kita video lagi oke, see you next video oke, see ya